Said Didu mengecam keras pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat tak hanya mengkonsumsi beras sebagai sumber utama karbohidrat. Menurut Said Didu imbauan tersebut bertolak belakang dengan kebijakan yang dilahirkan. Di mana ia menilai, apabila Jokowi tak membangun kereta cepat yang dibiayai lewat utang, maka pemerintah bisa menstabilkan harga beras dan BBM. Dilansir dari wartakotalife.com, hal itu diungkapkan oleh Said Didu melalui Twitter pribadinya pada Kamis, 5 Oktober 2023. Menurutnya, apabila Jokowi tak membangun kereta cepat yang dibiayai lewat utang, pemerintah bisa menstabilkan harga beras dan bahan bakar minyak, BBM. Sehingga, kenaikan kedua komoditas utama itu tidak membebani rakyat seperti sekarang. Bahkan sampai meminta masyarakat untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat lain selain beras. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menginstruksikan untuk segera melakukan diversifikasi pangan menuai kritik keras. Dalam instruksinya, Jokowi meminta masyarakat tak hanya mengkonsumsi beras sebagai sumber utama karbohidrat, tetapi juga memanfaatkan bahan makanan lainnya. Senada dengan Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan agar masyarakat tak mengandalkan beras sebagai makanan pokok. Dirinya mengungkapkan, masyarakat bisa mengkonsumsi karbohidrat lain selain beras. Di antaranya sagu, jagung, talas, kentang, ubi jalar hingga sukun. Baca, Rizal Ramli Singgung Jokowi yang suka impor dan pangkas subsidi pupuk di melambungnya harga beras. Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian